China dikenal dengan herbalnya Jadi mereka memiliki pengobatan tradisional Chinese medicine atau disingkat dengan TCM Dan sekarang ini sudah banyak banget ya jurnal kedokteran yang membahas mengenai obat-obat herbal yang ada di China Dan rumah sakit di sana pun memang sudah menggunakan obat herbal ini untuk mendukung penyembuhan dari pasien Jadi mereka menggabungkan pengobatan medis timur dan pengobatan medis barat Nah ini keren banget ya teman-teman ya Nah kali ini saya ingin membahas mengenai satu obat China yang memang bermanfaat untuk perdarahan Jadi perdarahannya itu bisa dikarenakan misalnya teman-teman mengalami kecelakaan atau trauma Atau misalnya habis operasi Nah ini obat ini tuh baik banget Itu sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu Jadi obatnya ini adalah Yuinan Payau Nah teman-teman mungkin ada beberapa yang pernah mendengarnya ya Si Yuinan Payau ini ditemukan oleh Huan Changsi Yaitu seorang dokter China di tahun 1902 ya Dan dia ini memberikan si obat Yuinan Payau ini pada tahun 1937 ketika terjadi perang antara Jepang dan China Untuk tentara-tentara yang mengalami luka Jadi kan perang itu kan pasti ada tentara yang mengalami luka ya Dan ternyata obat ini pun sangat berkasiat terhadap tentara-tentara yang mengalami trauma tersebut Nah jadi sejak saat itulah obat ini akhirnya kemudian diproduksi secara besar Dan sampai sekarang obat ini memang dipercaya bisa menyembuhkan untuk orang-orang yang mengalami perdarahan Dikarenakan operasi, dikarenakan kecilakaan dan juga bisa mempecepat penyembuhan dari luka Nah jadi kandungan dari si Yuinan Payau ini itu beragam ya Jadi di jurnal yang saya baca itu juga dikatakan ada resep rahasianya Nah ini saya sertakan gambarnya kemungkinan herbal-herbal yang terkandung di dalam si Yuinan Payau ini ya teman-teman ya Nah memang si Yuinan Payau ini ternyata berkasiat banget ya Untuk penyembuhan luka, untuk perdarahan, untuk memperancar peredaran darah juga Untuk mengurangi nyeri dan juga untuk mengurangi reaksi radang atau reaksi inflamasi Dan juga bisa mencegah terjadinya infeksi Dan juga ternyata dia memiliki efek anti tumornya ya Jadi banyak ya Memang karena dalam satu obat itu terkandung beberapa herbal Herbal-herbal yang memang berkasiat terhadap tubuh kita Nah sebenarnya herbal itu banyak banget ya Yang masih belum kita selidiki Jadi saya akan menyelidikinya Nanti teman-teman akan bisa mengetahui lagi beberapa herbal lainnya Di channel youtube saya ya teman-teman ya Saya akan bahas dari sumber-sumber yang terpercaya Saya akan coba cari dan saya akan sajikan ke teman-teman ya Oleh karena itu Buat teman-teman yang senang untuk menerima informasi mengenai herbal Untuk mengubah pola hidup teman-teman menjadi lebih sehat Saya membuat channel ini dengan tujuan mengenalkan berbagai herbal Baik di Indonesia maupun di dunia Terutama di China mungkin ya Yang memang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita Nah saya juga ada bahas mengenai beberapa pola hidup yang baik ya Juga beberapa orang raga yang bisa menyehatkan tubuh teman-teman Oleh karena itu Subscribe channel saya ya teman-teman ya Dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang Dengan men-subscribe dan men-share video-video saya Ke teman-teman dari kalian ya Dan kalau ada masukan Bisa tulis di kolom komentar ya Atau kalau teman-teman ingin dibahas mengenai hal apapun Bisa tulis di kolom komentar Akan saya usahakan untuk membahasnya Oke Sekian dulu info dari saya Like video ini Dan share video ini Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax